Suster, Bapak, Ibu, rekan-rekan muda, saudara-saudari sekalian, shalom. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan yang paling penting, semoga pantang puasanya tidak gagal. Kalau melihat dari wajahnya, kayaknya ada beberapa yang tidak... Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Pada hari Minggu Prapaskai yang kelima ini, Yesus mewartakan kepada kita tentang rencana penyelamatan yang akan dilaksanakannya di kota Yerusalem. Rencana penyelamatan itu ialah peristiwa, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Yang akan dilaksanakannya di kota Yerusalem. Dan yang akan kita rayakan juga pada hari-hari yang akan datang. Dalam Injil hari ini dikatakan dengan sangat jelas. Telah tiba saatnya putra manusia dimuliakan. Kita garis bawahi keterangan dimuliakan. Yesus Kristus akan dimuliakan oleh Allah Bapak di tengah-tengah dunia ini. Tetapi kemudian setelah Yesus menegaskan bahwa dia akan dimuliakan, Lalu dia melanjutkan dengan pernyataan ini. Jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, Ia akan tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, akan menghasilkan banyak buah. Dan ditegaskan lagi, siapa yang mencintai nyawanya di dunia ini akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, Dia akan memeliharanya pada hidup yang kekal. Saudara-saudari yang terkasih, Kemuliaan yang diwartakan oleh Yesus hari ini, Lebih bahkan melampaui kemuliaan yang sering diagung-agungkan oleh dunia ini, Oleh sebagian besar orang di dunia ini. Tidak sedikit orang mengidentikan kemuliaan itu dengan kekuasaan, Dengan kekayaan, dengan jabatan, popularitas, Dan masih banyak hal yang lain yang material sifatnya. Tetapi bagi Yesus, menarik sekali dan mengagetkan bahwa, Kemuliaan itu ternyata lebih dari sekedar apa yang kita sebutkan tadi. Bagi Yesus, kemuliaan itu adalah jalan pengorbanan diri. Bagaikan biji gandum yang harus jatuh ke dalam tanah dan mati, Supaya menghasilkan banyak buah, Demikian juga Yesus harus mati. Mati supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa, Tetapi kita hidup dalam roh. Supaya kita tidak lagi hanya dibimbing oleh, Dikendalikan oleh daging, Tetapi kita ini dibimbing oleh roh Allah sendiri. Yesus menjadi anak domba Allah, Yang menghapus dosa-dosa manusia. Ia wafat bagi kita, Supaya kita hidup. Yesus mati supaya kita hidup. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus dalam arti tertentu, Mengabaikan nyawanya di dunia ini, Supaya memelihara hidup kita, Jiwa kita nantinya di dalam surga. Kalau para saudara memperhatikan, Ketika kita jalan salib, Pada hari Jumat, Ataupun ketika Anda mungkin merayakannya, Melaksanakannya dalam kelompok kecil, Atau secara pribadi, Kita melihat bahwa, Ada satu peristiwa, Di mana Yesus itu, Diberi mahkota oleh para prajurit itu. Tetapi sangat mengejutkan, Bahwa mahkota itu adalah mahkota duri, Yang dikenakan di kepala Yesus. Duri-duri itu menancap begitu tajam, Dan dari tancapan itu, Mengucurlah darah-darah Yesus. Saudara-saudari, Yesus telah menerima mahkota, Dengan secara sedemikian rupa, Dengan cara pengorbanan dirinya, Yang sedemikian itu. Mahkota itu adalah mahkota duri, Tangannya terikat pada sebuah bambu, Dan para prajurit itu, Melontarkan kata-kata penghinaan, Kepada Yesus. Pengorbanan Yesus bukan setengah-setengah, Tetapi pengorbanan ini, Adalah pengorbanan yang sempurna, Pengorbanan yang total. Tidak ada pengorbanan sesempurna ini, Yang dilakukan oleh manusia, Di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, Itulah sebabnya, Kitab suci mewartakan kepada kita, Bahwa pemberitaan tentang salib ini, Dipandang sebagai sebuah kebodohan, Bagi mereka yang akan binasa. Karena manusia tidak dapat memahami ini. Karena logika salib itu, Lebih dari sekedar logika manusia, Yang seringkali mencari, Apa yang untuk dirinya. Kebodohan bagi mereka yang akan binasa, Tetapi bagi kita yang diselamatkan, Pemberitaan salib itu, Adalah kekuatan Allah. Dan dalam salib Yesus Kristus itulah, Kita dibenarkan, Dikuduskan, Dan ditubus. Saudara-saudari yang terkasih, Kalau Anda menonton film-film eksorsisme, Iblis itu takluk pada salib Yesus. Walaupun tampaknya Iblis itu di awal, Menunjukkan rasa tidak takutnya pada salib Yesus, Atau dia menertawakannya, Atau dia membalikkan salib itu, Tapi pada akhirnya, Kalau kita melihat, Iblis itu takluk, Takluk dan keluar dari orang itu, Ketika salib itu dihadapkan kepadanya. Iblis memang tidak akan bertahan pada salib Yesus. Mengapa? Karena dalam salib itu ada pengosongan diri, Ada sikap merendahkan diri serendah-rendahnya. Salah satu karakter Iblis ialah meninggikan dirinya. Maka kesombongan, Keangkuhan, Amarah, Itu adalah, Cetusan-cetusan, Yang dapat dihasilkan oleh, Orang yang dikuasai oleh Iblis. Oleh karena itu, Para saudara-saudari, Pandanglah salib, Maka kita akan luput, Dari kuasa-kuasa kegelapan. Jangan takut untuk menandai diri kita dengan salib. Yakinkan diri kita bahwa diri kita ini, Ditandai dengan salib. Salib Tuhan. Karena si jahat, Tidak akan, Mampu untuk merenggut jiwa, Orang-orang yang ditutupi dengan salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, Akhirnya, Gereja kita adalah komunitas, Umat beriman. Dimana kita bersama-sama, Dari ketulusan hati kita, Ingin mengaktualisasikan, Mewujudkan dengan sungguh-sungguh. Nilai-nilai pengorbanan Yesus Kristus ini, Dalam kehidupan menggereja kita. Kita dipanggil, Untuk saling memberi diri, Saling melayani, Dalam cinta kasih. Gereja, Para saudara-saudari, Haruslah menjadi komunitas, Dimana orang bertumbuh dalam iman, Bertumbuh dalam pelayanan. Yesus sendiri menegaskan kepada kita, Barang siapa ingin menjadi besar diantara kamu, Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Barang siapa ingin terkemuka, Hendaklah menjadi hamba, Untuk semua. Dan bahkan Yesus, Mendelekrak, Mewartakan dirinya kepada kita, Sebagai Tuhan, Yang datang bukan untuk dilayani, Tetapi untuk melayani kita, Satu sama lain. Saya yakin para saudara-saudari, Bila gereja kita dijiwai oleh semangat ini, Pasti gereja kita ini, Terus bertumbuh, Berkembang. Bukan hanya jumlahnya yang terus bertambah, Bukan hanya gerejanya yang terus membutuhkan ruang yang lebih besar, Tetapi semangat, Nilai-nilai yang diwariskan oleh Yesus, Tetap ada di dalamnya. Akan muncul banyak orang-orang yang mau memberikan dirinya untuk pelayanan, Mendedikasikan hidupnya untuk pertumbuhan gereja. Saudara-saudari, Jalan kemuliaan kita sebagai gereja, Adalah jalan pelayanan. Maka mari kita terus giatkan, Mari kita terus pelihara, Karya-karya pelayanan ini. Bersyukurlah bila ada semangat untuk melayani dalam diri kita bersama. Mari kita wariskan kepada anak-anak kita, Bahwa nilai-nilai pelayanan itu, Adalah nilai-nilai tertinggi di dalam kehidupan menggereja kita. Penderitaan apapun, Apapun bentuknya, Dan sebesar apapun bobotnya, Tidaklah merintangi kita, Untuk meraih, Mahkota kita sebagai gereja, Yaitu mahkota kemuliaan, Di dalam Tuhan. Kemuliaan kita adalah kemuliaan, Karya pelayanan dalam Tuhan. Tuhan memberkati.